Pemirsa jauhnya jarak tempuh dan medan yang berat adalah tantangan dalam distribusi logistik pemilu. Di Semarang, Jawa Tengah, KPU menggandeng komunitas mobil off-road untuk menerobos daerah dengan medan yang sulit. Agar seluruh lapisan masyarakat dapat menyalurkan hak pilih dalam pemilu, Komisi Pemindahan Umum mengirimkan logistik pemilu tak terkecuali ke desa-desa terpencil sekalipun. Salah satunya yang dilakukan petugas KPU Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bersama komunitas pecinta mobil off-road 4x4, petugas KPU menjelajah luas jalan terjal penuh lumpur untuk mengantar logistik pemilu di 11 TPS 6 Dusun di Kecamatan Pringampus. Sebuah mobil berisi kotak dan surat suara sempat terperosok ketika akan menyeberang sungai selebar 30 meter. Selayah yang ada di Kecamatan Pringampus ini sangat-sangat sensitif. Dalam arti juga penyeberangan daripada sungai yang besar dan juga mengenai lokasi daripada tanah ada yang labil. Sehingga kendaraan-kendaraan biasa tidak bisa untuk menemput lokasi tersebut. Distribusi logistik pemilu di Kabupaten Namungan, Jawa Timur berlangsung dramatis. Dibantu polisi, petugas panitia pemilihan Kecamatan menerobos banjir setinggi 60 cm. Akses jalan terendam banjir kanan wapan sungai pengawan jeruk mengibatkan proses distribusi ke desa Bojo Asri, Kecamatan Kalitina, memakan waktu hingga 2 jam. Untuk menghindari keterlambatan distribusi, petugas memprioritaskan pengantaran logistik pemilu ke desa Belajo, Tiwet, Bojo Asri, Gembohan, serta desa Jejang Jantung. Di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, petugas KPU dibantu polisi berjuang keras untuk mengantarkan logistik pemilu di dusun Hanoi, desa Dombok Luli. Karena tak dapat diakses kendaraan, mereka harus berjalan kaget sejauh 10 km agar menjangkau lokasi TPS yang terletak di perbukitan Terjal dan Curang. Rencananya 170 pemilih akan menyalurkan hak suara mereka. Tim Liputan Kontributor AI News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.